Welcome back on entertainment news Jika kita melihat JKT48 menyanyi itu kan udah merupakan satu hal yang biasa Dance juga biasa buat mereka Tapi bagaimana jika JKT48 mengajarkan anak-anak kecil ngedance Dan hanya di entertainment news kita akan melihat dance class bersama JKT48 Iya dan setelah melihat dance class JKT48 Kita akan melihat trailer terbaru dari film Angry Birds Here they are people Hi good people, aku Melody dari JKT48 Hari ini JKT48 bakalan ngadain dance class for kids Wow pokoknya bakalan seru banget jadi kita bakalan ngajarin anak-anak kecil buat ngedance Nah ada siapa lagi yang bakalan nemenin aku? Tuh disana, kita samperin yuk Nah ini ada siapa? Aku Sania, aku Kima Lagi ngumpet Nah sekarang ada ini Kamu siapa? Haruka Gimana nih? Udah siap dong? Udah siap dong? Udah lucunya Biar melekap Biar bernambaran Iya kita juga mau siap-siap nih Kalau gitu pokoknya ikutin terus ya Jangan kemana-mana Jadi kita ngajarin Anak-anak kecil itu sampai umurnya itu batasnya 12 tahun Ngajarin dance, koi suruh fortune cookie, fortune cookie yang mencinta Jadi dari sebelum musik gitu Jadi kita pake hitungan Gerakan dasar kita ngajarin Terus akhirnya pake musik Terus direkam juga buat di upload di youtube Alasannya tuh alasan sendiri mungkin ini adalah project dari JKT48 juga Dan apa namanya Kita kan pengennya JKT48 tuh yang suka tuh banyaknya semua kalangan Jadi ini tuh menarik perhatian anak kecil juga gitu Biar tambah suka sama JKT48 Dan pengen seperti kita gitu Karena kita kan disini meraih mimpi Dan kita tuh pengen apa namanya Membuktikan gitu Bahwa mimpi itu benar adanya gitu Kalau kita bisa berusaha dengan keras Baru pertama kali Perdana banget di tahun 2016 Nah ini lagunya paling begini juga ya Mudah diikutin Karena dulu juga kita emang niatnya untuk Apa dance place mode kan Bareng-bareng Jadi kayaknya kalau anak kecil pasti bisa nih Apalagi pada pinter-pinter yang tadi datang pada pinter semua Kesulitan apa ya Mungkin karena masih Mungkin ada yang kecil-kecil gitu kan Kalau yang tadi kan kecil-kecil Ada yang naik panggung Ke Kamelodi Ke Haruka Mereka kan belum ngerti juga Cuma mungkin dari kesulitan itu Lebih banyak senengnya sih Soalnya dibalik-balik sulit Yang ada yang susah diatur Atau ada yang gak ngerti kayak gimana Cuma kita tetepnya kayak Eh lucu ya tapi ya Jadi kayak mereka juga semangat Jadi kitanya juga dibikin semangat sama mereka juga Semoga anak-anaknya nambah banyak gitu ya Tadi juga udah lumayan banyak Kita juga gak nyangka Maksudnya sampai 80-an gitu Wow banyak banget gitu Semoga kedepannya lebih banyak yang ikutan Dan lebih apa Antusiasnya lebih tinggi juga ya Terus Dan semoga di Nanti kalau ada event JKT Atau apa Aleksu nya bisa ikut nari Sama-sama kita gitu Jadi bisa naik panggung gitu Sama-sama kita Dan nari-nari kayak Maksudnya kayak hari ini Jadi nanti kalau ada event lagi Atau apa Ikut-ikut sama kita gitu Maksudnya kita pengen Apa mereka lebih percaya diri juga gitu kan Disini kita melatih percaya diri Dengan nari kayak gitu Udah mulai kayak Wah ternyata gak malu-malu lagi Jadi kita pengen ke depannya Kita juga membangun motivasi Dan inspirasi juga buat mereka semua Jadi nanti Kejadian ini akan ada terus Jadi kalian harus terus berpartisasi Gimana nanti kalau ada lagi Mau pada datang Siapa semuanya yang udah datang Jangan lupa datang lagi nanti ya Tiba-tiba ada lagi Jangan lupa datang Yang belum datang Ayo datang Tadaaa Walaupun diri ini menyukainmu Kau masih tidak tertarik Kepadaku Siapa tak hati Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa